PENUNDAAN PEMILU Awalnya para ketua parpol hingga menteri ramai-ramai menyuarakan penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Wacana penundaan pemilu 2024 ini ternyata menjadi bola liar di kalangan elit politik tanah air. Justru yang bikin heboh adalah pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjahitan yang mengklaim punya big data soal ratusan juta orang di media sosial yang setuju terkait wacana penundaan pemilu 2024. Sontak pernyataan sang menteri yang banyak memiliki jabatan di pemerintahan Jokowi ini memantik perhatian publik. Mengutip yang dilansir suara.com, jurubicara Luhut Jody Marhadi menyebut bahwa klaim big data itu berdasarkan dari data internal. Namun ia enggan membeberkan data lengkap dan metode ilmiah pengumpulan data tersebut. Klaim big data Luhut tak ayal banyak menuai kritik. Sorotan datang dari berbagai kalangan. Mulai dari mahasiswa, pengamat, elit politik, bahkan dari lingkaran PDIP yang notabene adalah partai utama pengusung Jokowi. Bahkan beberapa waktu lalu Presiden Jokowi dengan tegas mewanti-wanti para menterinya agar fokus bekerja dan tak lagi berbicara soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Ia juga memperingatkan agar menterinya tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Penegasan Jokowi tentu menjadi alarm bagi Luhut dan sejumlah elit lainnya yang awalnya terang-terangan meminta penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Faktanya, Luhut sampai saat ini tak juga membuka klaim big data yang disebutnya menjadi alasan kuat adanya penundaan pemilu. Klaim big data Luhut juga menuai sorotan keras dari Wiranto. Ketua Watim Pres itu menilai tidak mungkin adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, apalagi kalau hanya berdasarkan big data dukungan masyarakat untuk penundaan pemilu. Wiranto meminta apabila memang benar ada big data tersebut untuk diperlihatkan kepadanya. Ya sudah tidak mungkin, kalau ada datanya, sini kasihkan ke saya, saya bisa jawab, kata Wiranto. Kalau memang big data itu hanya sekedar ucapan, maka Wiranto menganggap isu penundaan pemilu itu hanya menjadi pembahasan yang tidak kunjung selesai. Apalagi ia lebih memilih untuk berpikir secara rasional terkait isu tersebut. Kemudian politikus PDIP Adian Napitupulu mendesak Luhut hingga tokoh yang mendengungkan big data penundaan pemilu menjelaskan kepada publik dari mana dan bagaimana metode ilmiah pengumpulan datanya. Angka seratusan juta itu dari mana saja, kenapa paparan tersebut penting? Karena suara rakyat tidak bisa diklaim semena-mena, ucap Sekretaris Jenderal Persatuan Nasional Aktivis 98 itu. Sama halnya dengan anggota DPR dari fraksi PDIP, Masinton Pasaribu. Menurutnya, pemerintah bersama DPR RI sudah menyepakati agenda pelaksanaan pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024 bersama rincian anggarannya. Mengutip yang dilansir fajar.co.id, mantan aktivis 98 itu justru mempertanyakan kemana Menteri Koordinator yang menggalang dukungan palsu Jokowi tiga periode di saat terjadi gelombang penolakan dari rakyat dan mahasiswa. Di mana batang hidung Menteri Pongasok merasa paling kuasa itu, kenapa bukan Menko tersebut yang menjelaskan kepada publik dan masa aksi yang melakukan penolakan perpanjangan tiga periode masa jabatan presiden, tutur Masinton. Anggota Komisi 11 DPR RI itu menyatakan, gagasan perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan pemilu 2024 bukan dari Jokowi. Melainkan idenya elit tua tersebut yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan di bidang politik. Legislator DAPIL II DKI Jakarta itu mengatakan, Menko tersebut seharusnya mundur dari seluruh jabatannya ketika presiden Jokowi secara kesatria mengambil alih tanggung jawab dan meluruskan tindakan keblinger dan kesemenamenaan bawahannya tersebut. Apalagi telah menyebarkan big data hoax kepada masyarakat Indonesia, lanjut Masinton. Menurut dia, aksi demo 11 April yang digerakan mahasiswa harus dimaknai sebagai kritik dan perlawanan anak muda terhadap elit tua yang rakus jabatan dan seraka ingin menguasai sumber daya kekayaan alam Indonesia. Masinton juga menyebut, elit gaik itu bahkan secara terang-terangan berupaya membajak konstitusi dan menenggelamkan demokrasi demi mencapai tujuan keserakahannya. Politikus yang lama berkecimpung di Komisi Bidang Hukum DPR itu lantas mengingatkan bahwa esensi dari perjuangan gerakan reformasi dan demokrasi tahun 1998 lalu adalah pembatasan kekuasaan. Tanpa adanya pembatasan kekuasaan secara demokrasi itu, kata Masinton, maka akan melahirkan kesemana-menaan atau tiran berwatak rakus dan serakah oligarki kapitalis. Meski menuai banyak serangan, fakta terbaru adalah Luhut benar-benar menjadi menteri segala urusan. Julukan itu sejak lama digaungkan netizen di Indonesia juga berbicara soal sepak terjang Luhut. Hal itu tampak dari seabrek jabatan yang diamanahkan Presiden Jokowi kepada Luhut. Paling terkini adalah Luhut ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air SDA Nasional. Penunjukan ini berdasarkan Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional. Usut punya usut, ternyata posisi Luhut sebagai Ketua Dewan SDA Nasional ini menggeser Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Sebelum ini, Luhut sudah banyak sekali mendapatkan amanah jabatan dari Presiden Jokowi, yang pasti adalah Menko Perekonomian dan Investasi. Kemudian Wakil Ketua KPC-PN, Koordinator PPKM Wilayah Jawa-Bali. Kemudian sebagai Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Ada juga Jabatan Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional, Ketua Tim Gernas BBI, Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Sebelum menjadi Menko Perekonomian dan Investasi, Luhut juga pernah ditunjuk Jokowi menjadi Kepala KSP dan Menko Polhukam. Begitu kira-kira, bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90 Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini.